Pemula lahan ini, di sini juga bisa terlihat hijau di musik pemarau ya, seperti sekarang ini sekarang. Sangat tidak produktif. Kalau dianggap kritis, iya. Karena tidak banyak pemohonan juga di sini. Sebelum ada bambu pun, ketika mending kemarau, tanaman masyarakat biasanya kering seronah pada tempat-tempat, biar ada tanaman kapulaga, kopi, segala macam. Tapi setelah bambu, tanaman bambu itu pada saat musik kemarau masih bisa nombor-nombor. Terus kenapa kok kita mau mengembangkan bambu atau menangkan nampak penelitian bambu di sini? Jadi awalnya memang kita sudah punya informasi bahwa Raja Desa ini merupakan sentra anyaman, Pak. Sentra anyaman dari bambu, jadi memang keperluan mempunyai batu anyaman itu tinggi. Selain itu juga ternyata ini Raja Desa, khususnya desa Sukarja ini merupakan salah satu sumber bambu untuk kemateriaan merupakan itu. Jadi setiap hari dipastikan ada gelap yang mengangkut batang bambu ke Cirebon, ke daerah-daerah Indramayo, seperti itu yang banyak sih ke Cirebon. Dan itu sangat mengkhawatirkan sebetulnya, karena penebangan bambu itu sangat, apa ya, asal aja sama pembelinya gitu. Yang muda, yang tua, tidak ada aturan lain yang inilah. Nah kita kan khawatir juga nih dengan seperti ini, sementara penebangan bambu terus-terusan, kebutuhan untuk bambu juga akhirnya semakin mungkin tidak terpenuhi. Kita di sini, Pak. Jadi selain kita ingin memotivasi untuk menanam, korehabilitasi lahan yang tergolong kritis, di sisi hilirnya juga kita bisa mendorong untuk memberikan sumber-sumber penghasilan bagi masyarakat. Kita memang tidak langsung proyek menanam bambu kepada masyarakat. Karena masyarakat tahu, di sebelah lahan kita, kita juga ada itu di sana bambu yang liar, bambu apa, Pak? Bambu, tali, seperti yang biasa ada bambu jahabarat. Sudah banyak, kenapa juga harus ditanam lagi kita? Itu sudah tumbuh sendiri dari zaman nenek moyang kami. Nah, kita ingin memasukkan 4 jenis agroforesi yang baru, kita memasukkan inovasi baru, berarti kan? Di tahun pertama kita lebih banyak melakukan sosialisasi dan pendekatan juga, Pak, ke masyarakat, mengenai pentingnya menanam bambu dan sebagainya, disertai juga dengan kita menghadapan penyeluhan, pelatihan-pelatihan yang memotivasi masyarakat untuk menanam dan melihara bambu yang sudah ada. Kita bekerjasama dulu dengan desa, dengan masyarakat, mendatangkan anli-ahli, biar tidak hanya peneliti yang ngomong kepada masyarakat, untuk meyakinkan para stakeholder gitu. Kita datangkan, kita kerjasama dengan Saul Ujo, untuk memperkenalkan, mengapa sih kita perlu budaya bambu? Kita juga mengenalkan dari teman-teman tinggi kultur, cara budaya bambu seperti apa, menggunakan teks batang, teks akar, kita mempunyai lokasi bersebar, contoh untuk persemaian, agar masyarakat bisa melihat. Kita mengenalkan seperti itu kepada mereka, sehingga mereka bisa tertarik untuk berusaha di sini. Bagus, bahkan yang tadinya biasanya bambu dipanen pada umur kelima, kita pada tahun ke-3 kemarin sudah melakukan penjarangan yang hasil penjarangannya sudah dimanfaatkan masyarakat untuk pembuatan kerakinan, terutama yang bambu hitam tadi itu untuk pembuatan mebel. Penggarap di sini memang kebanyakan yang benar-benar tidak punya lahan, jadi sebagian besar ya lahannya inilah yang di sini gitu. Jadi makanya kita mengatur pola tanam bambu ini dengan tetap memperhatikan supaya mereka tetap bisa nama-nama semusim juga gitu. Dan Alhamdulillah, di sisi hilirnya juga, selama kurang waktu 2 tahun kita di sini sudah terbentuk kelompok penelitian, Pak, sebetulnya. Ada lokasinya ada di desa, jadi kita mengadakan pelatihan, kemudian dari pelatihan itu diteruskan, dibentuklah kelompok, sudah berproduksi walaupun belum kontinu karena masih terbatas dengan SDM-nya. Ketika penelitian masuk, kita bagi dari lahan seluas 3 hektare itu, 1 hektare bambu hitam, 1 hektare bambu antel, 1 hektare bambu betung. Masyarakat sudah tahu gunanya bambu hitam untuk apa, oh angklung masuk. Bambu betung, oh itu untuk konstruksi, karena selama ini yang menggunakan bambu tali hanya untuk cor betung. Betung, kalau bapak-bapak sebetulnya kita bisa mengeksplore desa ini, sering terlihat. Tumpuk apa, satu truk pergi ke Cirebon, bambu biasa. Nah terus masuklah bambu ini, bambu ampel. Buat apa lahan selanjutnya yang ditanam ini, Pak? Tidak ada gunanya ini. Nah akhirnya mereka kita beri motivasi pengetahuan baru. Mengapa bapak-bapak ibu-ibu kita kumpulkan di sini untuk mengetahui budaya apa sih yang kita lakukan? Karena kita ingin mengembangkan bambu dengan berbagai macam fungsinya. Ada yang untuk kesenian tadi, untuk konstruksi ini untuk diambil rebungnya. Rebung bambu ampel tidak enak, Pak. Karena biasanya kita mengkonsumsi rebung betung. Nah kita sudah surveikan juga bahwa di sentra perebungan berarti langsung kita kepikir semarang. Lumpia semarang itu menggunakan bambu ampel. Kita perlihatkan manfaat yang nantinya dari bambu-bambu yang kita tanah di sini. Terima kasih telah menonton!